Al-Mislani Al-Mislani Bermula dua perkara yang sama Humaya Al-Mislan Al-Amroni itu dua perkara Al-Mutasawiyani yang sama Keduanya Fi jami'i sifatin nafsi Dalam seluruh sifat-sifat nafsiah Wahiyah Wahiyah bermula Sifatun nafsiah Al-Lati itu sifat Latakaroro yang Menjadi tetap Latakaroro yang tidak menjadi tetap Oh ini tanya dua ya Tatukoriru Tatukorororu ya Tatukorororu Yang tidak menjadi tetap Apa hakikatnya zat Di dunia dengan tanpa alati Fal-Mutasawiyani Maka bermula Dua perkara yang sama Fi ba'dis sifatin nafsi Dalam sebagian sifat Sifat-sifat nafsiah Awfil urdiyati Atau dalam Sifat-sifat yang baru terjadi Urdi Condong Ardu Arduyati Wahiyah bermula Ardiyat As-sifatu itu sifat Al-Khoriju yang keluar An-Hakikotizati Dari hakikatnya zat Laisa tidak ada Laisa Itu tidak ada Apa Mutasawiyan Bimislah ini Itu tetap Dengan perkara yang sama Fazeidun Maka bermula Zaid Masalah Halnya seumpamanya Innamayumasiluhu Innamayumasiluhu Sesungguhnya Itu sesungguhnya Hanya menyerupai Hu akan Zaid Man siapa orang Hu akan Zaid Man siapa orang Siwahu yang selainnya Zaid Siwahu yang selainnya Zaid Fi jami'i sifatihi Dalam seluruh sifatnya Zaid An-Nafsiati yang bangsa Nafsiah Wahiya bermula sifatuh Kau Nuhu itu Adanya Zaid Kau Nuhu itu Adanya Zaid Hayawanan itu Hewan Zanafsin yang memiliki Kalau bacanya Nafasin Memiliki nafas Kalau bacanya Nafsin Memiliki Jiwa Natikotin Yang berangan-angan Memiliki pikiran Aimufkirotin Yakni memiliki Pemikiran Bilkuwati Dengan kekuatan Amama Adapun bermula Perkara Amama Adapun bermula Perkara Sawah Yang menyerupai Apa Mahu Akan Zaid Yang menyerupai Apa Mahu Akan Zaid Fi Ba'diha Dalam Sebagian Sifatihi Kal Farosi Seperti Halnya Kuda Alladhi Sawahu Yang menyerupai Apa Faros Farosin Ku akan Zaid Fi Mujarudil Hayawan Atihi Dalam Dalam Sendirinya Hewan Fakot Hanya itu Falaisa Maka Tidak ada Apa Farosin Masalah Itu Seumpamanya Lahu Bagi Zaid Wakada Dan Begitu Juga Laisa Mah Bermula Perkara Mah Bermula Perkara Sawah Yang menyerupai Apa Mahu Akan Zaid Fisifatil Arudiyati Dalam Beberapa Sifat Yang baru Datang Kal Bayadi Seperti Halnya Putih Kal Bayadi Seperti Halnya Putih Alladhi Sawahu Yang menyerupai Apa Bayad Yang menyerupai Apa Bayad Yang menyerupai Dalam Baru Dalam Baru Wasihat Rukyati Dan Sahnya Melihat Wanah Wanah Widalik Dan Sesamanya Bayad Wanah Widalik Dan Sesamanya Bayad Falaisa Maka Tidak Ada Apa Mas Sawahu Aydon Begitu Juga Masalah Itu Seumpamanya Lahu Bagizid Faizah Arofta Dan Ketika Melihat Siapa Engkau Faizah Arofta Dan Ketika Melihat Siapa Engkau Hakikot Al Mislain Akan Hakikatnya Dua Perkara Yang Sama Akan Hakikatnya Dua Perkara Yang Sama Fa'lam Maka Ketahuilah Engkau Annal Alama Akan Sesungguhnya Alam Annal Alama Akan Sesungguhnya Alam Kullahu Ya Seluruhnya Alam Mun Hasirun Itu Teringkas Fil Ajromi Dalam Beberapa Jirim Wal Arodi Dan Beberapa Perkara Yang Baru Datang Kalau Di kamus Arodi Itu Apa Condong 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 Kecondongan Arodul Basyariah Udalah Segitu Dulu Aja Cuma Jelasin Al-Mislani Huma Al-Amron Al-Mutasawiyan Fi jami'i sifatin nafsi Wahia Allati La Tatakar La Tatakor Riru Tafa Ala Yatafa Alu Tatakar Takar Roro Tatakar Roro Kor Ya mulut Mulut saya Gak susah La Tatakar Roro Nah Takar Roro Itu Apa Berapa Tambahannya Ini Itu Namanya Fihil Sulasi Mazid Minal Khumasi Bizyadati Tad'aif Bizyadati Takmutawa'ah Wazyadati Tad'aif Tak Pertama Itu Takhur Mudoro'ah Tak Yang kedua Itu Namanya Takmutawa'ah Jadi Ntar Kalian Jangan Bingung Takmutawa'ah Takmutoro'ah Bedanya Apa Takmutawa'ah Sammutoro'ah Udah Saya Sering Jelasin Banget Ini Tamutawa'ah Takmutoro'ah Kayamutasawian Ini Dari Tafa'ala Tafa'alu Ini Juga Sulasi Mazid Minal Khumasi Bizyadati Tamutawa'ah Wal Alif Baina Ain Fi'il Baina Fafi'il Wa Ain Fi'il Itu Sorop Ya Al-Mislani Huma Al-Amron Al-Mutasawian Fi'jami'ai Sifatin Nafsi Wahia'allati La Tata Koror Hakikotuzat Viduniha Fal-Mutasawian Fi'ba'di Sifatin Nafsi Aufil Aru'diyat Dua perkara Yang sama Adalah Ketika ada Dua perkara Yang memiliki Kesama Kesamaan Dalam Sifat Nafsiahnya Ketika manusia Ketika manusia itu Dianggap sama Mesti disamakan Dengan orang yang Lain Ataupun dengan Zat yang lain Tidak mungkin Seseorang yang akan Disamakan itu Dengan dirinya sendiri A dengan B Ketika Adanya Persamaan Sebelumnya Adanya Persamaan Mesti disamakan dulu Dicari Kesamaannya Nah ketika Apa namanya Adanya Persamaan ini Dari Sebagian Sebagian Sifat-sifatnya Yang keluar Dari Zatnya Ya kan Jadi Persamaan itu Juga ada Yang bersifat Sifatnya Ada yang dari Sifatnya Dan juga ada Yang dari Zat-zatnya Kayak Manusia Itu adalah Hayawanun Natik Ya ini Pembahasan Dimana Cil-cil Kepalanya Beratnya berapa Kilo Nah Sifat Apa namanya Yang nama manusia Itu Hayawanunatik Hayawanunatik Itu dimantik Beber pertama Itu mesin jelasinnya Hayawanunatik Hayawanunatik Itu yang Gimana Manusia Adalah Hewan Yang dapat Ber Berbicara Tapi sebenarnya Itu secara Makna Aslinya Itu Bukan Berbicara Tapi apa Berpikir Kenapa Alasannya Kucing Bisa Berbicara Walaupun Dengan Bahasa Kucing Kalian Lihat Monyet Monyet Juga Itu bisa Berbicara Walaupun Dengan Bahasa Monyet Tapi Berpikir Secara Nalar Itu Hanya Manusia Coba Pikirannya Kucing Cuma Lewat Cari Makan Cari Cari Kawin Cari Kawin Iya Tapi Manusia Itu Enggak Pemikiran Manusia Itu Apa Bisa Buat Mobil Bisa Buat Motor Bisa Buat Gedung Itu Pemikiran Pemikiran Dari Ilmu Manusia Makanya Daripada Itu Ya kan Hayewa Nonatik Kalau Saya Lebih Lebih Apa Namanya Lebih Condongnya Saya Nggak Nyalain Lebih Condongnya Ke Apa Ke Hewan Yang Dapat Berpikir Kalau Berbicara Berbicara Semua Walaupun Dengan Bahasanya Mereka Masing-masing Kucing Bisa Berbicara Dengan Bahasa Kucing Dan Dengan Kodenya Bahasa Kucing Itu Kucing-kucing Yang Lain Juga Mengetahuinya Ya kan Kelelawar Bisa Berbicara Nggak Bisa Semuanya Bisa Berbicara Tapi Yang Bisa Berpikir Hanyalah Manusia Dengan Ilmu-ilmunya Kalau hewan Berpikirnya Apa Dengan Aluri Ya kan Aluri doang Kalau manusia Ilmunya Makanya Kita Belajar Disini Ya kan Karena Ilmunya Dan Yang Membedakan Manusia Itu Mulia Apa Nggak Ya Dari Ilmunya Itu Itu Di mata Dari Keimanannya Karena Apa Sebenarnya Gini Tujuan Kalian Belajar Agama Itu Apa Si Tujuan Inti Daripada Kalian Belajar Disini Itu Apa Coba Apakah Pemahaman Yang Tinggi Apakah Supaya Keluar Dari Sini Ketika Belajar Agama Itu Keluar Dari Sini Jadi Ustadz Semua Kalau Kalian Pulang Ke Rumah Jadi Ustadz Semua Atau Jadi Kiai Semua Di Rumah Ya Kan Entar Apa Namanya Entar Gimana Kalau Saya Jujur Aja Kalian Yang Disini Jadi Ustadz Semua Saya Nggak Setuju Setuju Itu Ada Yang Jadi Ustadz Ada Yang Jadi DPR Ada Yang Jadi Dokter Yang Mending Jangan Ada Yang Sampai Jadi Tukang Cabul Kenapa Alasannya Ada Yang Tahu Kalau Seluruh Dunia Ini Mohon Dokter Jadi Kiai Semua Coba Siapa Yang Akan Jadi Santrinya Siapa Siapa Yang Siapa Yang Mau Ngajinya Ya kan Jadi Semua Gimana Udah Pinter Semua Udah Lah Ada Yang Jadi Polisi Yang Penting Yang Penting Jangan Ada Yang Cita Jadi Bencoleng Aja Siapa Yang Disini Nggak Gak Ada Kan IB 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 Penjahat Apa Eh Cita Cita Jadi Habib Caranya Gampang Kamu Pengen Punya Anak Habib Gampang Pengen Tahu Caranya Nekain Bumuh Ibah Benar Punya Anak Langsung Habib Mau Jadi Suami Keduanya Bumuh Hibah Opang Katanya Cita Cita Anaknya Habib Anaknya Habib Gampang Ya kan Ya udah Jadi Aja Kalau Kalau Ini Kamu Kalau Nggak Mandul Kalau Nikah Lagi Kalau Nikah Lagi Emang Udah Nikah Ya kan Pang Pang Nikah Emang Udah 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 Jaminan Nggak Mandul Nggak Mandul Oh Jahat Banget Ya Nggak Mandul Pertanyaan Pertanyaan Jahat Itu Nah Ketika Apa Namanya Menyerupakan Suatu perkara Dengan perkara Yang lain Itu Mesti Ada Yang Diserupakan Dan Ada Keserupa Keserupaan Contoh A dengan B Bisa Diserupakan Ya kan Ada Sifat Allah itu Ada Yang namanya Mukholafatul Ilhawadisi Nah Ini Lagi Jelasin Mukholafatul Ilhawadisi Allah itu Berbeda Dengan Yang lainnya Dengan Makhluknya Ataupun Dengan Dengan Yang lainnya Dengan Ciptaannya Nah Lawannya Sifat Mukholafatul Ilhawadisi Adalah Mumasalatul Ilhawadisi Lawannya Allah berbeda Dengan Makhluknya Adalah Allah sama Dengan Makhluk Makhluknya Ketika Allah itu Wajib memiliki Sifat Mukholafatul Ilhawadisi Maka Allah itu Mustahil Memiliki Sifat Mumasalatul Ilhawadisi Ketika Allah itu Tidak Mempunyai Keserupaan Dengan Makhluknya Tidak Mungkin Allah Diserupakan Dengan Makhluknya Kenapa Allah itu Bisa Diserupakan Dengan Makhluknya Ketika Kita Menganggap Bahwa Allah itu Ada Keserupaan Dengan Makhluk Makhluknya Nah Supaya Kita Menjauhkan Dari itu Semua Bagaimana Mengatur Pemikiran Kita Bahwa Allah itu Tidak Sesuai Tidak Menyerupai Makhluk Makhluknya Ketika Apa Namanya Ketika Kita Menganggap Kayak Apa Inallah Ala Arish Tawa Kalau Ulama Kholaf Mengatakan Gimana Kalau Ulama Kholaf Itu Mengatakan Mengartikan Itu Bukan Mengatakan Itu Mengartikan Itu Apa Sesungguhnya Allah Itu Tidak Apa Namanya Sesungguhnya Allah Itu Menguasailah Langit Tapi Kalau Ulama Salaf Dimana Kalau Ulama Salaf Dalam Kitab Jawahir Al-Kalamiah Kalau Kalian Baca Kitab Jawahir Al-Kalamiah Sesungguhnya Apa Allah Itu Menetap Di Langit Tetapi Menetapnya Allah Itu Tidak Seperti Halnya Menetapnya Makhluk Yang Membutuhkan Tempat Ntar Kalian Salah Paham Maksudnya Gimana Dimanapun Itu Ada Allah Berarti Di langit Ada Allah Enggak Disini Ada Allah Enggak Antara Ada yang Tanya Lagi Berarti Apa Enggak Itu Adalah Syari Syariat Sebenarnya Syariat Siapa Yang Memutuskan Ya Allah Sendiri Kenapa Masjid Itu Menjadi Mulia Karena Syariat Mengajarkan Masjid Itu Adalah Tempat Yang Mulia Kenapa 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 Memuliakan Al-Quran Karena Syariat Atau Agama Islam Itu Mengajarkan Memuliakan Al-Quran Kenapa Kita Menganggap Rendah Atau Menjijikan WC Kamar Mandi Karena Agama Itu Mengajarkan Kamar Mandi Itu Adalah Tempat Yang Kotor Berarti Hakikatnya Bagi Allah Itu Tidak Ada Yang Tinggi Tidak Ada Yang Redah Semuanya Di Mata Allah Adalah Makhluknya Allah Karena Allah Itu Tidak Membutuhkan Tempat Kalau Allah Menempat Di Langit Menempat Seperti Halnya Kita Butuh Tempat Ketika Kita Duduk Di Sini Tidak Ada Di Kamar Ketika Kita Di Kamar Tidak Ada Di Tidak Ada Di Kelas Tidak Tidak Di Mana Mana Berarti Pertanyaannya Ketika Allah Di Langit Berarti Ketika Ketemu Nabi Musa Di Bukit Tur Apakah Allah Itu Duduk Di Bukit Tur Berarti Gedenya Allah Cuman Sebukit Tur Gunung Indonesia Sama Gunung Arab Itu Lebih Gede Gunung Indonesia Kalian Bertemunya Nabi Adam Dan Siti Hawa Jadi Siti Hawa Dan Nabi Adam Itu Diturunkan Ke Bumi Itu Secara Berpisah Kemudian Ditemukan Oleh Allah Itu Di Jabal Rahmah Nah ketika Seperti itu Ketika Tidak Adanya Keserupaan Ketika Kita Menyatakan Bahwa Allah Itu Apa Namanya Menempat Di Langit Berarti Ketika Ketemuan Sama Nabi Musa Gimana Di Jabal Tur Di Bukit Tur Berarti Kan Gimana Allah Itu Tidak Membutuhkan Tempat Allah Itu Ada Dimana Mana Tidak Tidak Ter Apa Namanya Tidak Dibatasi Waktu Tidak Dibatasi Arah Dan Juga Tidak Dibatasi Tempat Bahkan Apa Allah Itu Lebih Dekat Dari Tenggorokan Kita Ya kan Dekat Karena Hakikatnya Manusia Itu Tidak Ada Apa Namanya Sudah Jumlah Berapa Ini Takut Lewat Dua Menit Lagi Sampai Tiga Lima Sebenarnya Setiap Agama Itu Meyakini Bahwa Tuhan Itu Satu Sebenarnya Kalau Hindu Siapa Pencipta Alam Semesta Sah Sahyang Widi Namanya Itu Bukan Widi Widi Sini Ada Namanya Sahyang Widi Sahyang Widi Itu Apa Tuhannya Ini Hindu Sebelum Para Dewa Jadi Dewa Dewa Itu Yang Tertinggi Itu Namanya Trimurti Kalian Senang Baca Hindu Hindu Enggak Enggak Ya Dewa Tertinggi Itu Ada Yang Namanya Trimurti Nah Sebelum Terciptanya Trimurti Itu Siapa Yang Menciptakan Trimurti Ada Dewa Brahma Ada Dewa Wisnu Ada Dewa Siwa Nah Dewa Tertinggi Itu Trimurti Nah Kalau Di Dalam Kristen Pertama Pasti Pertamanya Itu Yang Tercipta Adalah Allah Maryam Dianggap Ya kan Karena Apa Karena Perwujudan Allah Itu Bisa Mewujud Ini Pendapat Mereka Ya Maryam Dan Isa Berarti Isa Itu Yesus Itu Perwujudan Allah Berarti Tuhannya Intinya Siapa Ya Allah Cuman Mereka Itu Membahasakan Dengan Bahasa Yang Seperti Itu Berarti Hakikatnya Tuhan Sebenarnya Sama Semua Yaitu Satu Nah Ketika Adanya Keserupaan Keserupaan Apa Namanya Ketika Keserupaan Ini lagi Bahas Sebenarnya Adalah Keserupaan Ketika Kita Sudah Membersihkan Diri Sendiri Vil Arudiyat Wahia Sifat Khurijatun Yaitu Apa Namanya Yang namanya Arudu Sifat Yang baru Keluar Sifat Yang alami Keluar Daripada Makhluknya Allah Ketika Adanya Keserupaan Itu Baru Bisa Diserupakan Dengan Perkara Yang lain Ada Nggak Perkara Yang Serupa Semuanya Ada Sebagian Besar Contohnya Zaid Satu Dengan Zaid Yang kedua Ada Keserupaan Dia Sama-sama Menusia Dia Sama-sama Laki-laki Gitu Kan Dia Sama-sama Dari Darusa Adah Walaupun Yang lainnya Tetapi Ada Yang Keserupaan Itu Cuman Sedikit Contohnya Apa Kucing Dengan Manusia Kucing Dengan Manusia 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 Itu Juga Hewan Kucing Juga Hewan Dan Seterusnya Ketika Bisa Diserupakan Berarti Itu Karena Adanya Keserupaan Sedangkan Allah Dengan Makhluknya Itu Tidak Memiliki Keserupaan Makanya Tidak Bisa Diserupakan Makanya Kalian Itu Jangan Sampai Menyerupakan Allah Dengan Makhluknya Karena Allah Dengan Makhluknya Itu Tidak Ada Keserupaan Paham Ya Walaupun Tauhid Itu Bahasanya Muter-muter Udah Kita Mulai Sorokan B Matiin B Punten Minta Tolong B